Saya laporkan hasil dari KTT di Yordan, yang KTT ini khusus untuk membicarakan Bantuan kemengcahan yang segera bisa disiapkan, mengantisipasi genjatan senjata yang diharapkan akan terwujud Dan seandainya genjatan senjata itu tidak terwujud pun langkah-langkah apa yang harus diambil Untuk mendesak kedua pihak untuk genjatan senjata dan untuk membantu rakyat Palestina di Gaza Jadi KTT yang dilenggarakan atas undangan Raja Yordan, Presiden Mesir, dan Sekjen BBB Juga dihadiri oleh Presiden Palestina dan beberapa kepala negara dan pemerintah lainnya Di antaranya Perdana Negeri Spanyol, Slovenia, Marokko, Lebanon, Presiden Lewanda, Siprus, dan beberapa negara-negara lain Disusunlah langkah-langkah untuk mengatur kebantuan Dan Indonesia tidak mengumumkan kita siap mengevakuasi seribu pasien Dirawat di Indonesia dan begitu sembuh akan dikembangkan ke Gaza begitu situasi normal Saya juga tawarkan juga atas inisiatif di Bukum-Bipah, Bukum-Bukum Jawa Timur Dan juga tokoh-tokoh pimpinan bodoh-bodoh pesantren di Jawa Timur Jawa Barat juga menawarkan siap penampung jantung-jantung anak-anak yang kena trauma, ini sedang dibicarakan. Kemudian kami juga waktu itu menyampaikan Indonesia siap mengirim tenaga dokter dan perawat untuk mengoperasikan rumah sakit lapangan di kawasan Gaza. Terima kasih telah menonton!